Ya pemirsa, pemerintah Kota Jambi mengeluarkan surat edaran untuk melarang kegiatan hiburan malam seperti par, diskotik, panti pijat, dan tempat karoge. Penutupan tersebut akan dilakukan pada 3 hari sebelum Ramadan. Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pada saat Pulau Suci Ramadan tahun 2023, 1444 Hijriah. Di mana pemerintah Kota Jambi melarang kegiatan hiburan malam seperti par, diskotik, panti pijat, dan tempat karoge selama Pulau Suci Ramadan untuk beraktivitas. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan sesuai dengan peraturan yang ada, dalam menghargai umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, maka tempat-tempat hiburan malam akan ditutup. Dalam surat edaran tersebut, pemilik usaha harus menutup sementara kegiatan usahanya pada 3 hari sebelum Ramadan dan diizinkan buka kembali 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain menutup sementara tempat hiburan malam, dalam surat edaran tersebut juga mengatur agar para pemilik pusat perbelanjaan seperti mall, supermarket, minimarket, untuk tidak melarang karyawan muslim menggunakan peci dan karyawati menggunakan jilbab atau pakaian muslim. Oh iya, itu sesuai dengan aturan yang ada, dalam rangka menghargai, sebuah kita yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, kegiatan-kegiatan itu kita tutup, tapi dijadikan dengan sebuah karyawan.